Pemirsa saat ini sudah ada 13 kecamatan di Aceh Utara yang terendam banjir. Beberapa warga yang merupakan korban banjir pun mulai mendirikan posko dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum selama banjir. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara Aceh sejak Senin kemarin hingga saat ini masih bertahan. Meski debit air berkurang, ketinggian banjir di permukiman warga rata-rata masih berkisar antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Dari 13 kecamatan yang terdampak banjir, 3 kecamatan terparah yakni kecamatan Loksokon, kecamatan Matangkuli, dan kecamatan Pirak Timur. Dampak banjir perputaran ekonomi warga di pusat ibu kota Aceh Utara ini lumpuh pemirsa. Aktivitas jual beli masyarakat juga terganggu. Akibatnya warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti ke rumah ibadah dan juga rumah sanak saudara. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya menangani bencana secara darurat dan akan berkoordinasi dengan provinsi untuk penanganan banjir jangka panjang. Pemerintah berharap proyek nasional bendungan waduk kereto yang akan diresmikan presiden pada tahun 2024 nanti bisa mengantisipasi banjir langganan. Kita sudah bahas dengan provinsi untuk penanganan tindak lanjut daripada banjir di samping kita ada bendungan kereto yang kita harapkan di tahun 2024 di bulan Mai bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kita juga berharap bantuan dari pusat untuk membuat dua bendungan lagi yaitu di Pertol dan di Piratimu. Kita harapkan kalau dua lagi nanti ke depan insya Allah bisa tukangannya seluruh ini. Hingga siang hari ini banjir di Aceh Utara kian luas menjadi 13 kecamatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi banjir sudah ada koresponden B-Universe Muzakir Nurdin. Selamat siang Muzakir. Saat ini dari 13 kecamatan, kecamatan mana yang paling parah banjirnya? Selamat siang, Wilson dan Pemirsa. Tadi saya berada di kecamatan Loksukun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Tiga kecamatan yang terendam bagi ini dua kecamatan yang masih kategori banjiran terparah yaitu kecamatan Loksukun dan kecamatan Lapang sendiri. Karena lebih baik itu di pemukiman warga sendiri ini masih mencapai 50 dan di tempat-tempat lain sampai 1 meter lebih. Baik Muzakir, kalau untuk pengungsi saat ini berapa total pengungsi dan apakah sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah? Sehingga hari keempat, bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini sudah merendam 13 soca matang. Penurut data daripada BPDB sendiri, di Aceh Utara sendiri sudah mulai mengungsi 4 ribu lebih warga sudah mengungsi. Pengungsian sendiri itu warga mengungsi itu keempat alasanak saudara dan rumah ibadah serta mesjid yang diperkirakan lebih aman daripada banjir. Baik diprediksi dari BMKG, apakah cuaca di sana akan semakin turun hujan deras dan apakah diperkirakan juga banjir akan meluas? Muzakir. Menurut data dari BMKG sendiri, untuk kawasan Aceh Utara sendiri hingga saat ini masih dalam kategori turun hujan dalam jangka beberapa hari ke depan sampai Januari ke depan nanti. Dan hingga saat ini warga yang mengungsi, meski di kondisi rumah sendiri sudah mulai beransur-ansur, namun belum berani kembali ke rumah karena mengingat jurahwa polisi di Aceh Utara sendiri masih dalam kategori cuaca di sini, masih dalam kategori mendung dan diperkirakan akan kembali hujan di malam hari. Baik kita harapkan semoga di sana banjir semakin surut sehingga warga bisa beraktifitas kembali. Terima kasih Muzakir Nurdin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.